kita sekarang sudah sampai pada ayo kita berlatih 9.3 kita mulai dari nomor 1 sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95 6 siswa mendapat nilai 85 10 siswa mendapat nilai 80 9 siswa mendapat nilai 70 dan 7 siswa mendapat nilai 65 tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut ya biar rapi saya nulisnya gini ini adalah nilai ada yang dapat 65 ada yang dapat 70 ada yang dapat 80 ada yang dapat 85 dan ada yang dapat 95 ini adalah dari sisi nilai kita kasih garis seperti ini biar rapi nah ini kemudian kita akan baca juga frekuensinya frekuensinya yang dapat 65 ada 7 siswa berarti frekuensinya 7 7 siswa kemudian yang dapat nilai 70 9 siswa 79 siswa yang dapat 80 10 siswa ya kemudian yang dapat 85 adalah 6 siswa ya dan yang dapat 95 adalah 8 siswa misalnya yang ditanyakan adalah modusnya jelas disini modusnya adalah yang terbanyak muncul yaitu 80 tapi disini yang ditanyakan adalah rata-rata ya ini adalah saya simbolkan FI ini adalah nomornya ini frekuensi pertama frekuensi data kedua frekuensi data ketiga frekuensi data keempat dan frekuensi data kelima nah ini datanya ini adalah biasanya simbolkan X nya XI ya XI adalah data pertama data kedua data ketiga data keempat data kelima terus kita buat satu kolom lagi disini hasil perkaliannya ya X ke I dikalikan F ke I ya I itu menunjukkan urutannya ya sekarang X pertama dikalikan frekuensi pertama biar cepat saya gunakan kalkulator saja ya 65 dikalikan 7 dikalikan 7 sama dengan 445 455 455 kemudian 70 kali 9 70 kali 9 sama dengan 630 6 30 80 kali 10 adalah 800 85 kali 6 kita kalikan disini 85 kali 6 sama dengan 510 510 ya 510 kita cek lagi 85 kali 6 ya 85 kali 6 oke sip terakhir 95 kali 8 95 dikali 8 sama dengan 760 760 760 nah ini kemudian kita cari jumlah frekuensinya ya jumlah frekuensi ini disimpulkan sigma fi dan ini disimpulkan sigma fi kali xi dan apa rata-rata adalah jumlah atau sigma dari fi xi dibagi sigma dari fi nah sekarang ini kita jumlah dulu yang ini yang nilainya besar kita jumlah 760 ditambah 510 ditambah 800 ditambah 630 ditambah 455 455 sama dengan 3155 kita tulis disini 3155 kemudian kita hitung jumlah frekuensinya ya kita hitung pakai kalkulator aja biar persisi 7 tambah 9 itu 16 ya 16 tambah 10 26 ya 26 ditambah 14 26 ditambah 14 sama dengan 40 nah ini datanya 40 sekarang rata-ratanya kita tinggal bagi 355 355 3155 dibagi 40 sama dengan 78,875 78,875 kita cek lagi oke ini adalah jawaban untuk nomor 1 selamat kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!